Assalamualaikum, hai teman-teman Kali ini aku mau berbagi resep Es cincau yang super gampang Banget bikinnya, ternyata bikin Cincau sendiri di rumah tuh gampang Banget ya, dan ini lebih alami Lebih sehat karena kita bikin sendiri di rumah Cocok banget buat ide takjil Di bulan puasa nanti, ini bikinnya Sangat simple dan gampang Buat yang penasaran bagaimana aku cara bikinnya Dan juga apa aja sih bahan-bahannya Langsung aja yuk, ikutin videonya Sampai selesai Bahan-bahan yang kita butuhkan, disini aku udah siapin 20 lembar daun cincau Ada kurang lebih 200 ml santan kental 2 ikat daun pandan Kemudian ada 100 gram gula merah sisir Dan sedikit garam Simple aja, cuma ini aja ya bahan-bahannya Untuk resep lengkap dan takaran, silahkan teman-teman Cek di deskripsi aku Langkah pertama, bersihkan daun cincau Pakai air mengalir dan air bersih Terus buang tangkainya kayak gini Lakukan semuanya hingga selesai Kemudian tuang 600 ml air matang Terang dingin, kemudian kita peras-peras daunnya Sampai dia bentuknya kayak lendir dan jelly gitu ya Kurang lebih seperti ini Nah kalau udah berlendir seperti ini Langsung aja cepet-cepet akan kita saring ya teman-teman Oke langsung aja kita saring Ini jelly cincaunya Pastikan daunnya tuh gak ikut Kita ambil sarinya aja Kemudian kita akan diamkan di kulkas selama kurang lebih 5-6 jam Pokoknya sampai set ya Nah sambil nunggu ini aku mau bikin kuah santannya Masukin kurang lebih 200 ml santan Tambahkan 1 ikut daun pandan Dan sejumput garam Aduk rata dan dimasak sampai mendidih Pastikan buat terus diaduk Supaya tidak pecah santannya ya teman-teman Kemudian kalau sudah selesai Udah mendidih Kita angkat Lalu kita sisihkan Selanjutnya kita bikin kuah cinca gula merah Masukin gula merah sisir 1 ikut daun pandan Dan secukupnya air Kita aduk sampai gula merahnya larut Masak sampai mendidih Kalau mau yang kental Boleh tambah juga dengan tepung maizena ya Nah kurang lebih hasilnya seperti ini Kalau udah Langsung aja kita matikan api kompor Dan kita sisihkan terlebih dahulu Ini kuah gula merahnya udah selesai aku bikin ya Oke selanjutnya Langsung aja kita siapin jelly cincau tadi Ini udah set ya jelly cincaunya Akan kita coba ambil Nah ini udah set banget ya teman-teman Langsung aja yuk Kita akan hidangkan Ini udah siap semua komponennya Cincaunya juga udah selesai Cincaunya sudah set Kuah santannya juga udah set Kuah gula merahnya juga udah siap Langsung aja kita racik ya Nah pertama-tama Kita akan siapin gelasnya terlebih dahulu Kita tuang dulu jelly cincaunya di bawah Kemudian tambahkan kurang lebih 2 sendok sayur Gula merah Kemudian kita akan beri es batu Dan kita tuang kuah santannya Kita kasih kurang lebih 3 sendok makan sayur Kuah santan ya Dan ini langsung aja diaduk Kalian bisa lihat sendiri Warnanya itu cantik banget Rasanya juga enak banget Super seger Cocok buat takjil buka puasa nanti Jadi wajib dicoba resep aku ini di rumah ya Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa